Dengan ini sudah berbeda, men. Buat saya, enak aja lah. Mas, Pertol mungkin komentar sedikit, mas. Soal Mas Andre kemarin sempat nyeleneh. Andre? Gimana tuh, mas? Mungkin bisa kemarin denger gitu yang dia kemarin bilang salah satu ustad. Aduh, itu person sih ya. Sikap. Dan juga saya nggak bisa menyalahi seorang. Tinggal tergantung kitanya aja sih. Penyampaian dan yang nerima gimana gitu. Penyampaian bener, cuma yang nerima salah, Itu bikin salah. Penyampaian salah, yang nerima bener kan jadi bener gitu. Tergantung penyampaian dan yang penerimaan orang-orang akhir. Tapi bisa dianggap, Mas Andre salah nggak sih kemarin? Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Cuma setelah kita bertemu dengan pihak yang terkait, Ya damai aja. Karena kita maksudnya bukan begitu kok. Saya pernah kok ngalamin seperti itu. Mas Andre juga kayaknya lagi di ini banget nih. Sebelum ini kan istrinya juga. Itu cerita nggak sih Mas Warto kalau misalnya ada kayak gitu? Nggak lah, kita kan nggak pernah ketemu. Mungkin ceritanya sama temen dekatnya kali. Mas saya nggak pernah ketemu. Dan juga tidak pernah WA atau apa. Itu resiko komedian juga nggak sih kalau misalnya ngasih statement yang nyeleneh gitu? Ya tergantung. Kalau lagi main di IG atau apapun, jarimu adalah harimau mu. Kalau lagi di station diri kita lagi main, ya mulutmu harimau mu. Tergantung di mana kita meletakannya aja. Sip, thank you Mas Warto. Boleh foto dulu. Terima kasih.